Terima kasih. 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 nanti kok apanya nih semua goreng kopi jadi kualitas yang paling baik kalau kualitas kualitas yang grade 1 itu harga roastingnya ini sekitar harga 200 ribuan per kilo yang kualitas grade 1 itu kualitas ekspor udah-udah kalau green itu lebih kepada ini dia apa proses hijau itu sebenarnya dijimung tangi kebanyakan mereka udah salah kalau misalnya kopi ini dia kan dari biji 200 derajat lebih 200 derajat lebih jadi kalau misalnya ada virus, bakteri itu udah habis terus kita tunggu sampai berapa derajat ini udah 186 kita tunggu sampai sekitar 220 oh disitu ada ya 187 itu kan orang yang kayak kopi koktong itu sama koktong itu dia lebih kepada kopi robusta koktong kopi robusta dia pakai karena rata-rata gini bu tradisi kita ini kan minuman manis manis ya untuk umum ya jadi kopinya memang dia pahit tapi kan kandungan misalnya SKM tentang manisnya ya yang banyak sama gula jadi tradisi kita kalau minum kopi itu lebih kepada manis aku juga manis jadi tergantung peminat dan peminat paling banyak itu adalah yang manis kalau abang lah kalau kita mix misalnya robusta dengan arabica perbandingan berapa yang paling ideal 70-30 itu udah cocok tergantung dari daerah mana kopinya misalnya kalau kopi gayu itu dia cocok sih 70-30 coba nanti di 80-20 80-20 nah coba nanti di 80 gue kan gue usah terlalu terpatut dengan blend 70-30 boleh 75-25 robustanya dari mana kalau misalnya robustanya dari Lampung itu kan memiliki karakter body yang gak sangat kuat boleh di 40 tapi kalau robusta di daerah Toba di daerah Samosir daerah Persemburan Matio itu karakter body itu sangat kuat sehingga hanya cukup 20 aja udah terasa 25 aja udah terasa jadi karakter itu juga menempuhkan dan terhadap memix bahan baku memix bahan baku sharing tentang rasa saya akan kasih 1 Arabica 1 Robusta ya nanti sama-sama kita cicipin ya udah-udah cukup gak cukup dikit-dikit aja ini kali kita akan pakai perbandingan 1 bagi 10 ya biar terasa di lidah dengan rasanya jadi ini lebih kurang 1 ini 300 mili berarti 1 ini kita pakai 30 gram kemarin saya ketemu sama kepala balai latihan kerja di Medan tapi ngobrol-ngobrol dia tanya kenapa harus pakai timbangan kan ribet pakai-pakai timbangan kita tidak bilang guna timbangan ini adalah untuk akurasi dan konsistensi supaya setiap yang kita buat itu sama karena kita sebagai tadi sebagai konsumen khususnya saat kita datang ke satu warung kopi atau kemana saja ini hari kita minum rasa yang otak kita yang bisa merekam rasa yang begini tapi minggu depan atau bulan depan kita mau datang lagi otak kita itu kan pasti saya mau minum kopi yang karena tahu rasanya ini begini jadi untuk bisa konsisten itu harus dilakukan yang begini untuk pemakaian ini itu tingkat kehalusannya itu kasar ya atau kurs kalau bahasa kopinya kurs kasar ya kalau dengan grinder apa saja cari tingkatan yang paling kasar kenapa ini adalah metode immersion perendaman dan untuk mendapatkan kopi yang baik itu setiap kita pakai itu kita harus namanya itu kalibrasi grinder grinder itu kita kalibrasi untuk bisa kita tahu seberapa kasar ini kita mau ini dia ukuran grinder nya dia kasar yang paling kasar coba ibu boleh kita kita setiap satu jenis kopi habis itu kita cuci dengan kopi yang berikutnya kita mau pakai apa karena kalau enggak kontaminasinya ini akan tinggal karena itu kan pasti enggak habis makanya ini kan tadi kita blender pakai yang robusta itu makanya di si Ratna tadi harus mencuci lagi dengan kopi yang arabica yang akan kita pakai di kita oke serentak ya serentak mau airnya nanti tuang dulu serentak dan udah saya pakai dua apa ini adalah proses dari terangkan dari terangkan Pak Parli fungsinya apa perendaman untuk membuang CO2 nya 30 detik 30 detik 30 detik 30 detik 30 detik 30 detik ada ada kami punya juga punya boleh saya boleh 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 Terima kasih 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 Terima kasih